disini ada dua opsi yang mungkin menjebak ya satu opsi my school disini the writer's school ingat my disini adalah penulis bukan kamu so this is to describe about the writer's school assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh latihan soal penilaian akhir tahun 2021 mapel bahasa inggris materi descriptive text tentang orang, binatang, benda, dan tempat descriptive text adalah sebuah teks yang bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu bisa berupa orang, binatang, benda, tempat, dan lain-lain secara khusus dan detail berikut adalah contoh beberapa pertanyaan yang bersifat umum yang bisa digunakan untuk orang, benda, binatang, maupun tempat yang pertama menanyakan tujuan penulisan teks yaitu what is the writer's purpose to write the text kemudian tentang isi teks atau inti dari teks what is the text about kemudian ide pokok paragraf what is the main idea of paragraf bla 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 kemudian acuan kata the word bla 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 refers to kemudian sinonim atau persamaan kata the word bla 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 is closest in meaning to atau can be best replaced by kemudian pertanyaan yang menjadi kesimpulan terkait isi teks biasanya kita diminta untuk memilih satu jawaban benar the true statement about the text is yang pertama kita akan berlatih tentang people atau orang pertanyaan spesifik tentang people atau orang biasanya age atau umur kemudian physical appearance atau ciri fisiknya kemudian job atau occupation atau pekerjaannya kemudian characters atau watak dari orang yang dideskripsikan kemudian activities atau kegiatan yang dilakukan pertanyaan 1 disini kita akan membahas teks tentang Mr. Handoko my father's name is Mr. Handoko he is 45 years old he is tall and well built he has short straight hair and fair skin my father is a good man he loves his family he does not get angry easily he talks to us his children about many things he and my mom often go out to get there to enjoy the evening my father is friendly too he knows almost everybody in the neighborhood he always goes to the neighborhood meetings he is never absent absent itu tidak masuk ya kalau sekolah he is never absent berarti dia selalu hadir from the cleaning day atau kerja bakti he is a good volleyball player he plays volleyball with our neighbors in the community center every Saturday question 1 what is the purpose of the text? karena text descriptive or descriptive text tujuannya tentu to describe ini ada di semua option jadi kita lihat to describe apa yang penting untuk dipahami biasanya akan ada soal ya disini my menggunakan my kemudian disini the writer's father ingat disini ada my my, my, my disini artinya adalah penulis the writer's ya jadi jangan sampai salah menggunakan my untuk tujuan penulisan teks atau isi teks disini adalah to describe about the writer's father disini the writer's brother juga bukan my parents apalagi next, nomor 2 he does not get angry easily ini ada di paragraf 2 ya tidak mudah marah it means that Mr. Handoko is a tidak mudah marah itu sabar ya yang A ini bad tempered ini orang yang emosian atau mudah marah jadi bukan generous generous itu dermawan suka memberi bukan passion nah passion ini sabar ya disini ya kemudian arrogant yang D itu sombong question 3 he plays volleyball with our our itu milik kita ya kita kita disini berarti adalah antara penulis dan orang lain ya disini konteksnya karena keluarga berarti adalah penulis dan keluarganya ya the writer's and his families kalau the writer saja ini harusnya my yang pilihan A kalau the writer's father ini harusnya his nah kalau the reader saja ini D ya next the true statement true statement itu pernyataan yang benar ya yang A terkait umur umurnya apakah 35 ini 45 salah terkait kulit yang B kulitnya apakah dark dark itu gelap disini fair berarti ini juga salah he loves playing volleyball this is the answer ya yang D kenapa salah karena he never joins tidak pernah menghadiri kegiatan kerja bakti padahal disini he is never absent atau selalu hadir next new text I'm proud of my English teacher she is smart and very friendly friendly ramah her English is very good and very clear she speaks English to us and we speak English to her too she often reads us good stories from different parts of Indonesia jadi dia sering membacakan cerita dari berbagai daerah di Indonesia she knows many stories from other countries too dia juga tahu cerita dari berbagai negara lain lima what is the text about ini menanyakan tentang isi text ya tentang isinya tadi tentang English teacher ingat English teacher-nya siapa my my ini adalah penulisnya ya so the answer is A ingat yang B ini my my ini bukan ya salah kemudian stories from different parts of Indonesia juga salah ini hanya info kecil saja the family of English teacher juga tidak disinggung next sinonim dari smart ya closest and meaning ini berarti menanyakan sinonim smart itu intelligent passion sabar pretty cantik bad tempered mudah marah question 7 disini text tentang my own ya onnya siapa bibiknya siapa bibiknya penulis on desi is very healthy she is rarely sick she is married and has two children she is more than 40 years old but her skin is smooth and her face always looks young and beautiful she exercises almost every day she works at a bank it is almost 2 km from her home she has a motorcycle but she prefers prefers to lebih memilih atau lebih menyukai to go to work on food the text tells us about the writers tentang writers tentang apanya writers disini sudah jelas on ya see next the writers on is very healthy and rarely get sick because she ya sehat dan jarang sakit karena jawabannya adalah D ya A sampai C ini tidak ada korelasinya terkait penyebab on dari penulis ini sehat kemudian nomor 9 what does the writers on do ini menanyakan profesi disini ada she works in a bank ya jadi jawabannya adalah B question 10 disini menanyakan pertanyaan analisa ya the writers on children anak dari bibinya tadi punya hubungan apa dengan penulis berarti anak paman atau anak bibi itu adalah sepupu ya sepupu itu cousins yang A ini adalah keponakan perempuan sister saudara perempuan nephews itu keponakan laki-laki so the answer is cousins berikutnya kita akan membahas teks tentang animals ya animals ini biasanya terkait pet atau binatang piaraan kucing anjing dan lain-lain dan juga binatang lain dengan ciri khusus misalkan gajah jerapa zebra dan lain-lain pertanyaan spesifiknya biasanya terkait ciri fisik kemudian habit atau kebiasaan atau ada juga menebak nama binatang berdasarkan informasi yang diberikan teks about my lovely cat ya i love my cat manis she makes me happy kadang binatang itu tidak selalu eat ya ketika binatang punya nama maka dia akan bisa disebut he atau she when i tickle her she rolls around and taps her paws on my hand i like the feeling she has three colors white, yellow and black she often lies lies disini berbaring bukan berbohong ya on my feet when i study or watch tv jadi perhatikan when ketika di tengah ini artinya ketika bukan kapan sometimes she sleeps in my bed with me on my feet it feels warm pertanyaan sebelas the tech tells us about the writers disini ada my lovely cat tentu saja ini pet next when the writer studies what does manis often do ya ketika penulis belajar apa yang dilakukan manis kita lihat disini ada di paragraf dua jadi jawabannya adalah lies on the writer's feet question 13 how many colors how many colors berapa warna ini menanyakan siri fisik disini she has three colors next new text tetap masih dengan pet i have a pet it is a dog and i call it snowy snowy is a chinese breed it is small fluffy and cute it has thick white fur when i cuddle it the fur feels soft snowy doesn't like bones ini makanannya everyday it eats soft food like steamed rice fish or bread every morning i give her milk and bread when i am at school snowy plays with my cat they get along well and never fight maybe because snowy does not bark it treats the other animals in our house gently gently with and never bite shoes we always spend time together at home we do many activities like playing balls hide and seek or racing in the backyard in the afternoon i usually take him for a walk aku biasanya mengajaknya jalan-jalan people love to see snowy snowy is really a sweet and friendly pet okay what does the text tell us about jawabannya adalah C yang A friendship between a cat and a dog ini bukan cerita utamanya kemudian yang B spending time with a pet inside and outside the house ini hanya ada di paragraf 2 kemudian yang D friendship between a cat and its owner disini tentang snowy seekor anjing bukan seekor kucing next paragraph 2 paragraph 2 ada disini tentang apakah apakah ciri fisiknya bukan ciri fisik ada paragraph 1 habit ya disini tentang makanan tentang kebiasaannya juga ada disitu so it's about habit habit itu kebiasaan activities with the writer ini ada di paragraf 3 foot disini juga ada disini tapi hanya bagian sedikit saja kalau sedikit berarti bukan inti dari paragraf tersebut next what is snowy snowy fur like fur itu bulu kita cari disini ada fur thick white fur kita lihat thick and white ada di option B oke 17 ini pertanyaan menebak nama hewan ya this animal is one of the biggest salah satu binatang terbesar it has white ears telinganya lebar it has two tars punya dua gading it has a long trunk belalai nah ini udah ketebak ya disini ada fungsi trunknya of course this is an elephant next berikutnya adalah tentang benda atau tempat pertanyaan spesifiknya biasanya tentang physical characteristics atau cirinya what color kalau ini tentang benda kemudian ada berapa bagian dari deskripsi benda atau tempat yang digambarkan kemudian functions atau kegunaannya pertanyaan nomor 18 I have a new backpack its color is light green I always take it when I go to school it is made of strong fabric my backpack has several parts the first part is the pocket where I put my money in library card the second part is the mint part I always put my books and pencil case in it the third part is a small pocket at the left side of the backpack left itu kiri I keep a bottle of water in this pocket what does the tactile ask about I have a new backpack my backpack jadi tentang backpack apakah backpack materials ini hanya ada disini jadi bagian kecil saja parts of the backpack ada disini juga bukan the writer's new backpack disini favorite color ini tidak disebutkan next how many parts how many parts does the backpack have ini ada the first the second the third berarti ada tiga bagian next disini the writer keeps his or her stationery stationery itu alat tulis disini alat tulis ada books and pencil the second part is the main part I always put my books and pencil case there berarti the second oke pertanyaan 21 teks baru about my school I'm proud of my school our teachers are smart we have many good books and magazines in our school library the classrooms are big clean and tidy the school yard is very large there are many plants so it is very shady in the afternoon we spend our time at the terrace when we are not in the classrooms so the terrace is very crowded during the break break itu istirahat 21 why does the writer write the text ini sama saja dengan tujuan teks tujuan teks descriptive tentu saja to describe ada di semua ini tentang apa tentang sekolah lihat judulnya school sekolahnya siapa sekolahnya penulis disini ada dua opsi yang mungkin menjebak satu opsi my school disini the writer's school ingat my disini adalah penulis bukan kamu so this is to describe about the writer's school school yard ini hanya sebagian saja serta classroom juga sebagian saja 22 we spend blah 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 when we are not in the classroom we itu bisa kita bisa kami kalau konteksnya disini adalah kami we spend we spend our time at the terrace when we are not in the classroom we itu adalah penulis dan orang lain siapa orang lain situ tentu saja schoolmate atau teman sekolahnya disini teachers tidak mungkin ya kalau istirahat biasanya teachers ada di ruang guru oke next text for question 23 to 25 i'm proud of indonesia indonesia is a big country it is between two continents asia and australia and between two oceans ocean to samudera the pacific ocean and the indian ocean it is the largest archipelago itu kepulauan in the world itu dunia there are more than 17,000 islands in indonesia perhatikan ini cara membacanya islands bukan iceland we have a lot of islands the big ones ones disini menggantikan islands pulau-pulau yang besar adalah papua kalimantan sumatera sulawesi and java one of the five of the five islands dari lima pulau tersebut java is the smallest but it is the most populated one one disini menggantikan pulau we can find people from around indonesia indonesia is on the equator it is a tropical country negara tropis the sun shines brightly every day it has two seasons rainy seasons and the dry seasons the land is very fertile fertile to subur farmers grow many kinds of vegetable and fruits jadi grow itu selain tumbuh artinya bisa juga menanam they also grow coconuts indonesian people eat a lot of vegetable like spinach carrots long beans kacang panjang kacang panjang eggplants terong cabbage cucumbers tomatoes onions garlic chilis and many others question 23 what does the tag tell us about isinya apa kita lihat judulnya ya judulnya indonesia so the answer is about indonesia kalau islands in indonesia ini hanya ada di paragraf 2 seasons in indonesia ada di paragraf 3 tentang tanaman juga di paragraf 3 jadi kalau hanya ada di satu paragraf itu tidak mencakup semua berarti salah question 24 the main idea of paragraph 2 paragraph 2 itu ada disini disini we have lots of islands the big ones kemudian dan seterusnya ini menceritakan tentang pulau-pulau yang disebutkan 5 pulau besar tadi so the answer is B next the last question indonesia is the biggest archipelago biggest archipelago itu kepulauan kepulauan terbesar karena kita cari alasannya apakah karena ada di dua antara dua benua tentu bukan apakah karena ada punya dua musim bukan punya lebih dari 17 pulau kita lihat jawabannya ini ada di paragraph 1 it is the largest archipelago in the world there are more than 17.000 islands in indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati